Jerman terkenal sebagai negara yang telah menciptakan persenjataan mutakhir. Menjadi salah satu negara yang banyak membuat peralatan militer yang syarat akan teknologi terbaik di dunia ini. Salah satunya adalah main battle tank bernama Leopard 2. Tank tempur utama ini telah digunakan di banyak negara. Leopard 2 terkenal akan daya seran dan bertahan yang sangat mengesankan. Kombinasi dari tahan banting, serangan buas, dan lincah merupakan gambaran dari tank Leopard 2. Tank andalan Jerman dan banyak negara Eropa ini dibangun oleh Krauss-Maffei pada 1970-an. Pada saat itu Leopard 2 diperuntukkan memang untuk menggantikan peran Leopard 1. Ditulis Defense View, Leopard 2 dilengkapi dengan meriam utama Snoopore 120mm atau meriam L55. Puluhan amunisi beroperasi secara elektrik, artinya reload dijalankan secara otomatis. Meriam Smoopore 120mm menembakkan peluru 12 Mark Jerman High Explosive Anti-Tank Hit dengan jangkauan 2000 meter. Proyek T yang dilepaskan meriam ini disebut Defense View dapat menembus armor baja setebal 560mm, sedangkan meriam L55-nya menembakkan peluru Apveste karena laras yang lebih panjang. Meriam ini disebut dapat menembus lapis baja rai 750mm pada jarak 2000 meter. Ada yang rumor yang mengatakan bahwa Leopard 2 sedang melakukan peringkatan di Israel. Yaitu kemampuan untuk menembakkan peluru kendali anti-tank lahat dari meriam utamanya. Dengan kombinasi amunisi baru ini, Leopard 2 dapat mencapai target sejauh 6000 meter. Dibuat sebagai tank tempur paling cepat di dunia, Leopard 2 memiliki kecepatan maksimum 70 km per jam merupakan tank modern yang didalamnya hampir sepenuhnya digital. Sistem kontrol tembakan contohnya. Dengan ketebalan baja 1.500mm yang sudah ditingkatkan, Leopard 2 tahan terhadap serangan proyektil dan RPG. Selain tahan terhadap serangan, tembak, dia juga mampu menghadapi ranjau karena pelindung pasif di bagian bahwa atau perut. Dan kabar awal Oktober ini bahwa tank Leopard 2 akan segera mendatangi Ukraina. Kabar ini datang setelah Uni Eropa mengeluarkan resolusi besar-besaran. Yaitu untuk membantu Ukraina lebih banyak senjata sembari mengutup perbuatan Rusia. Di antara resolusi itu, mereka menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk mulai kirim tank Leopard 2 ke sana. Tank Leopard 2 ini akan digunakan oleh Angkatan Darat Ukraina. Selain mengirim tank, gue juga menyebutkan bahwa tentara Ukraina perlu diberi pelatihan. Ide ini dicetuskan oleh Parlemen Eropa pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, The Drive melaporkan. Dalam urayannya, Eropa berniat mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, khususnya ke area-area yang diminta pemerintah Ukraina. Ukraina sendiri tengah kesulitan untuk mendapatkan kembali atas wilayah yang sudah direbut. Dan benar saja, resolusi Eropa ini mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak tank modern. Selain tank, mereka juga butuh sistem pertahanan permukaan ke udara maupun permukaan ke permukaan. Seperti yang sudah diketahui, stok tank Rusia sepertinya tidak habis-habis. Berbanding terbalik dengan Ukraina, persediaan tanknya sudah mencapai angka kritis. Menurut sumber, Ukraina saat ini mengandalkan kendaraan lapis baja yang mereka rebut dari Rusia. Setidaknya, sudah 440 tank dan 650 rancur yang Ukraina curi selama perang. Lebih dari setengah armada tank Ukraina adalah hasil dari rampasan, tulis The Drive pada tanggal 7 Oktober tahun 2022. Pertempuran tank telah meletus di timur dan selatan. Dan Ukraina telah berbulan-bulan meminta kiriman lapis bajanya. Tapi sejauh ini, negara-negara barat menolak permintaan Ukraina itu. Bahkan dikutip dari 1945, Presiden Joe Biden membatalkan pengiriman tank ke sana. Dihawatirkan akan meningkatkan konflik, dan menyeret NATO ke dalam perang. Ada pun alasan lain mengapa barat belum juga mengirim tanknya ke Ukraina. Yang pertama, masalah karena tank itu sendiri. Tank adalah salah satu aset militer yang paling sering ditangkap di pertempuran. Jika barat mengirim tanknya ke sana, ada kemungkinan direbut oleh Rusia. Tank seperti Leopard ini adalah andalan bagi negara-negara Eropa. Akan sangat merugikan mereka jika tank andalannya direbut Rusia. Rusia bisa sana mempelajari teknologi di dalam tank itu. Faktor kedua adalah karena tank barat belum benar-benar pernah berhadapan dengan lapis baja Rusia. Alasan kedua adalah masalah waktu. Barat tidak cukup hanya mengirim tanknya ke Ukraina. Mereka juga perlu menyediakan pelatihan untuk tentara-tentara di sana, karena Ukraina sendiri adalah pecahan Soviet, sehingga aset militer mereka datang dari sana. Akan sangat sulit bagi Ukraina untuk terbiasa menggunakan sistem barat, tak terkecuali tank tempur. Dan pada akhirnya, waktu akan menjadi masalah baru bagi mereka. Karena selama mereka latihan, perang akan tetap berlangsung, kerugian akan terus bertambah. Tank-tank barat ini tidak dapat kompatibel dengan amunisi yang dimiliki Ukraina. Sehingga selain tank, barat juga perlu mengirim amunisinya. Waktu, biaya, maupun logistik akan menjadi pertimbangan lagi, dan tidak ada jaminan tank-tank barat ini dengan efektif menghadapi persenjataan Rusia. Namun, seperti yang sudah disampaikan, seruan untuk mengirim tank ke Ukraina sudah digaungkan. Ukraina membutuhkan senjata yang dapat membantu mereka memperebutkan wilayah mereka kembali, misalnya tank Leopard 2, jelas Mertzola. 1945 bahkan menyebutkan, Leopard 2 ini lebih maju daripada tank T-72 Rusia. Beberapa ahli menyarankan bahwa 40 tank Jerman ini saja mampu memberikan keuntungan besar bagi Ukraina, seorang dewan untuk hubungan luar negeri Eropa Gustav Gressel mengatakan, setidaknya 268 tank Leopard dapat dikirim ke Ukraina dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!